Untuknya, Indonesia kepengen merdeka dan memiliki tinggi-tinggi tadi itu SDM-nya ini indeks kemanusiaan yang bahagia ini yang harus mulai ditinggalkan Jadi bagaimana agar kemiskinan pengangguran itu betul-betul bisa dikurangi secara signifikan Siapapun yang pemerintah Indonesia Mau dari BDIP, mau dari BKS, nanti Eh kok nanti, lupa, sorry Atau mau dari manapun gitu ya Jadi menurut saya mereka tidak memiliki kepasangan Bahwa ada tujuan nasional atau kepentingan nasional yang harus diwujudkan dalam konteks itu Nah tentunya ada hal yang tadi juga disebutkan bahwa sebetulnya Dalam konteks kita membangun SDM ini yang memang kita rasakan kurang adalah membangun nilai-nilai Tadi dikatakan bahwa sebelumnya Mas Kasahara tadi itu agak kencang tadi itu ya Mengatakan, mengapa itu ada di UDN impera segala Kita harus mengakui, kita harus introspeksi dan kita mau sendiri dan kita mereview apa yang kita lakukan Partai politik harus ikut menanggung tanggung jawab ini Karena konstitusi memberikan payung yang sangat luar biasa pada partai politik Hanya partai politik dan gabungan partai politik atau koalisi lah yang bisa mengusung Gitu ya, kadernya untuk menjadi apapun legislatif, eksekutif gitu ya Baik di pusat maupun di daerah Dalam konteks itu sebetulnya demokrasi juga meminta siapa yang punya otoritas memiliki tanggung jawab Itu aturan lainnya seperti itulah Jadi kalau berbicara tentang penimpangan, diskorsi dan sebagainya Kita harus mengakui bahwa ada pekerjaan rumah yang luar biasa yang harus kita kerjakan Sejak awal Membangun infrastruktur penting Kita tidak menafikan itu Karena Indonesia harus memang betul-betul berjaya saing yang tinggi gitu ya Melawan ASEAN, melawan ASEAN Pasifik dan internasional Tapi pada saat yang sama, kita jauh lebih membutuhkan membangun SDM kita Membangun mana Indonesia Karena itu ukurannya Yang membanggakan Indonesia itu bukan kok hanya infrastruktur Tapi SDM-nya ini Harus betul-betul pahit istilahnya Jadi kalau kita gagal membangun orang-orang Indonesia Masyarakat Indonesia Yang memiliki kepribadian Yang bangga menjadi orang Indonesia Yang memiliki ownership Jadi semacam kepemilikan gitu ya Rasa kepemilikan yang tinggi Bahwa dia punya hak dan kewajiban sebagai larga negara Jadi kalau itu pada tahap itu Seperti kalau saya di Australia itu Bagaimana orang menyanyikan lagu Australia itu dengan sangat menikmati Dengan menepuk badannya dan sebagainya gitu kan Jadi ada rasa memiliki tadi itu Kesahguan tadi itu Ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya Kalau perlu menitikkan yang mata Apalagi bangunlah badannya Bangunlah jiwanya Kita tidak selesai-selesai membangun jiwa kita Jadi ini yang menjadi pekerjaan Kita semua Media di era demokrasi ini memiliki peran yang sangat strategis Peran yang sangat sentral Berhand in hand dengan parti politik Jadi tidak mungkin Media tidak berperan penting Oleh karena itu ketika saya Mewonsing bumbunya Pak Atmakusuma Sangat bagus bumbunya Dan disitu adalah peran pers Peran pers ideal di era demokrasi Saya ikut membahas dengan Pak Ketua Dewan persnya Dan disitu saya katakan Tolong Pak Atmakusuma Turun gunung Pak pers kita sedang agak-agak partisansi Saya katakan seperti itu Mending kita katakan sekarang Daripada sejarah yang menulis Bahwa jurnalis-jurnalis Indonesia Di era reformasi ternyata tidak profesional Tidak enak kan Jadi supaya enak Memang ini saatnya starting point yang bagus Menurut saya Di era kontestasi kompetisi saat ini Pemilu serentak 2019 Kita ingin menyaksikan media-media Tentu-tentu objektif Bukan corok Saya sendiri BNS Saya tidak mau menjadi tim sukses Tidak mau saya Artinya apa? Kita harus profesional